BRIPTU SUSILAWATI Kepolisian setempat melalui mekanisme rekuitmen proaktif atas prestasi sebagai atlet bola voli wanita, tahun 2017. Kecintaannya terhadap bola voli, bukan karena bentukan pola asuh orang tua. Keluarga besarnya, tidak ada yang berkiprah dalam dunia atlet olahraga, terutama bola voli. Semua ini murni gegara kepincut melihat atmosfer dan cara bermain teman dan warga di lapangan voli. Yang berdekatan dengan rumah tempat tinggalnya. BRIPTU SUSILAWATI DARI SATBIN MASPORESTABES SURABAYA DARI SELEKSI AWALNYA, SELEKSI, PEMILIHAN, BARU MENIIKUTI PELATINGAN, TSE. PERSIAPANYA? Bagaimana? PERSIAPAN UNTUK SAMPE SAAT INI, HANYA DUA MINGGUNG, KARENA DADA KALI. PEMANGGILANYA? YAKIN? Sangat yakin, karena dari kemampuan para atlet dan pemainnya pun, saya rasa sama semua, baik, bagus semua. Pelatih pun percaya, kami percaya, yakin. Bunda, menjadangkan pengawali karir ini sejak tahun berapa kemarin ya? Saya pengawali karir voli dari kelas 5 SD, kemudian masuk ke poluan karena voli. Jalur prestasi? Jalur prestasi, rek pro. Satu itu menang di turnamen mana? Proliga, juara satu Proliga 2019 mengikuti Popsi Popol One, kemudian PON Papua di 2020, juara tiga. Itu memang latar belakang jadangan ada keluarga yang atlet atau apa? Latar belakang kebetulan nggak ada, hanya saya yang dari atlet. Kok bisa suka dan cinta sama bola-bola? Ya karena hobi dari kecil aja awalnya, di rumah dekat lapangan poli, jadi suka.